Intro Assalamualaikum Hai penonton youtube Terima kasih ya Buat teman-teman yang udah klik video ini Yang lagi nonton video ini Ataupun yang udah nonton video ini Kalau suka videonya Jangan lupa di like dan komen Aku juga minta dukungannya Buat subscribe channel aku ya Terima kasih Jadi hari ini Aku udah di pasar aja ya Ini aku tuh lagi nemenin adek aku Mau ke toko Ada sesuatu yang dia mau beli Ini tuh aku ke pasar Kira-kira tuh udah jam 10an ya Dan pasarnya masih rame Ternyata Akhirnya aku udah sepi Waktu itu aku kesini tuh abis dur gitu Tapi tuh sepi banget Dan juga udah banyak banget Toko-toko yang udah pada tutup Nah ini ada aku tuh Lagi mau beli sesuatu Ini kita udah ada di tokonya Dia lagi pilih-pilih gitu Sama barang yang cocok sama dia Udah selesai dari toko yang dituju Nah ini aku langsung pulang aja ya Soalnya juga cuman sebentaran doang sih disini Tapi sebelum pulang Aku mau beli ikan pindang dulu Ini aku beli Apa? Pindang tongkol Ya ampun Satu sama yang udah diiris-irisnya Satu bungkus juga Yang satu ekor kayak gini tuh Harganya 10 ribu Nah yang masih di Yang udah dibungkusin tuh Harganya 5 ribu Pas aku lagi jalan pulang Ini aku tadi liat ada kakek-kakek Udah bungkuk gitu Kasian banget Udah tua Nah jualan sapu Lidi Jadi akhirnya aku suruh adek aku Balik lagi buat ngebeli sapunya Satu aja sih Nah ini Kita lagi jalan pulang ya Ini tuh gak bisa masukin motor ke sini Bukannya gak bisa sih Aku takut soalnya di depan tuh Pas belokan mau masuk ke pasar ini tuh Ada pos polisi gitu Takut kena tilang Makanya aku kalo kesini tuh Gak pernah bawa motor ke dalam pasarnya Aku titipin motor tuh Di depan masjid Nah ini aku nitipin motor tuh disini Bismillah ya Ini aku lagi jalan mau pulang Nah ini tuh jembatan Cisoka Cianjur Suami aku kalo lagi lewat sini tuh pasti cerita mulu dia Tentang sejarahnya jembatan ini Hampir setiap jalan jembatan ini tuh ceritanya diulang-ulang terus Dan aku cuman iya-iya aja biar cepet Ini ya kalo di kampung tetangga tuh masih indah banget pemandangannya Ada sawah-sawah gitu segar ngeliatnya Nah kalo di kampung aku tuh Di daerah rumah aku maksudnya Udah gak ada pemandangan kayak gini Yang ada rumah semua Aku udah sampe rumah Ini aku langsung aja mau makan Soalnya lapar banget Tadi tuh sebelum pergi ke pasar Aku udah masak dulu ya Cuma gak direkod gitu Soalnya takut kelamaan Kan biasanya kalo misalkan bikin video tentang masak Lama banget kan Yang biasanya masak cuman 1-2 jam Ini kalo lagi dibikinin video bisa sampe 3 jam gitu Makanya tadi aku gak videoin Nah ini temen-temen aku mau makan dulu ya Temen-temen udah pada makan siang belum Terus hari ini juga masak apa nih Aku tadi cuma masak jamur aja ditumis Sama ayam ditepungin Karena ada kerupuk dikasih sama neneknya suami aku Makanya nih hari ini aku makan ada kerupuknya Biasanya kan gak ada Nah yaudah aku makan dulu ya Selamat makan temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini aku lanjut aja mau cuci piring ya Mumpung cuma sedikit dicuci dulu aja Soalnya ini abis ini aku mau istirahat Mau tidur ya sebentar Biar nanti sore bangun tuh Cucian piring udah gak ada Jadi tinggal nyapu rumah aja Buat temen-temen yang keganggu sama persabunan aku yang berantakan itu Maaf ya Itu tuh sampai sekarang belum ada niatan aku buat beresinnya Nanti kalau udah kekumpul Rajinnya baru deh nanti aku beresin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini cuci piringnya udah selesai Lantainya aku siram-siram aja ya Soalnya kan ada bekas-bekasan nasi dan segala macemnya Terus ini langsung aja aku rapiin lagi ya Ketempatnya Soalnya biar gak ketunda gitu kerjaan Jadi sekalian rapi aja Padahal ini juga belum kering Apa airnya Tapi gak apa-apa deh Yaudah segini dulu video aku Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Bye Wassalamualaikum